Intro Presiden Jokowi Dodo optimis Pembangunan Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Provinsi Kalimantan Timur akan selesai pada tahun 2024 mendatang Bahkan Presiden Jokowi menargetkan perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia bisa dilaksanakan di Istana Presiden di IKN. Pada Kamis 23 Februari 2023 saat meninjau pembangunan Istana Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Presiden Jokowi mengatakan bahwa desain Istana Presiden di IKN masih sama. Hanya ada beberapa hal yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Begitu telah selesai dimangun, Istana Presiden di IKN itu akan segera ditempati Presiden Jokowi pun berharap segera ada keramaian di Ibu Kota Nusantara yang akan berdampak pada pembangunan sejumlah fasilitas menunjang Di lokasi tersebut, Presiden Jokowi juga meninjau pembangunan rumah rumah menteri. Menurutnya pengerjaan pembangunan rumah menteri tersebut baru sekitar 14% ia menargetkan pembangunan rumah menteri akan selesai pada Juni 2024 Sebelumnya, pada Rabu 22 Februari 2023 Presiden Jokowi menyebut bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara didasari semangat menciptakan pemerataan di Indonesia sehingga tidak Jawa sentris melainkan Indonesia sentris Menurut Presiden Jokowi, pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara mendukung pemerataan di Indonesia dari sisi ekonomi, penduduk maupun pembangunan. Presiden Jokowi berpendapat Pulau Jawa sudah memikul 59% produk domestik bruto nasional dan 56% penduduk Indonesia Hal itu yang membuatnya berpikir perlunya pemerataan pembangunan sehingga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa Dia meyakini proses pembangunan Ibu Kota Nusantara baru bisa rampung dalam waktu 15-20 tahun ke depan Saat pembangunan rampung, Presiden Jokowi menekankan Ibu Kota Nusantara akan menjadi kota pemerintahan Dia juga menegaskan bukan hanya memindahkan fisik bangunan atau gedung pemerintahan saat memutuskan pemindahan Ibu Kota melainkan juga memindahkan budaya kerja dan pola pikir yang baru dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan secara baik Di masa depan, saat Jakarta sudah bukan lagi menjadi Ibu Kota negara Indonesia, Presiden Jokowi menekankan bahwa Jakarta akan tetap diperbaiki dan menjadi kota bisnis, pariwisata, hingga ekonomi Dia juga mengingatkan bahwa gagasan pemindahan Ibu Kota sudah pernah diwacanakan Presiden Soekarno sekitar tahun 1960-an Jadi hal ini bukanlah ide beliau semata Bung Karno sudah akan memindahkan Ibu Kota itu dari Jakarta ke Kalimantan yaitu di Palangkaraya Sekolah dari TKSDSM PSMA perlu rumah sakit perlu klinik perlu entertainment hiburan perlu mall dan lain-lain Pak dari kunjungan ini melihat Bapak kalau ditawarkan ke infektor seperti kita dan Bapak awal di pertengahan tahun ini kira-kira infektor lokal maupun asing akan tertarik Bapak kira-kira daya tariknya sangat sangat suasana yang berbeda kita ini menawarkan suasana ini kawasan inti adalah kawasan pemerintahan tapi di luar itu adalah yang kita orang akan melihat suasana yang berbeda ada difrensiasinya itu yang kita jual experience ambience semuanya yang kita jual itu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati